Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Manusia tidak akan lepas dari bantuan atau pertolongan orang lain Oleh karena itu manusia disebut hayawanun, istima'iyun, makhluk sosial Tidak bisa manusia hidup sendiri Kecuali ada bantuan dari yang lainnya Sederhana saja Dari minum saja Manusia tidak bisa sendiri Apa yang kita minum Air dari mana Kemudian wadahnya dari mana Dan buatan siapa Itu menandakan bahwa Sekecil apapun manusia Tetap tidak bisa hidup sendiri Karena itu manusia disebut makhluk sosial Ikhwati iman rahimahumullah Dikarenakan Manusia tidak bisa hidup sendiri Perlu kepada bantuan sesama Apalagi Kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Maka manusia Sangatlah Memerlukan Kalau kita Lihat Bila mana Suatu saat Kita Tertimpa Sebuah musibah Atau masalah Pada saat Kita meminta Bantuan Atau pertolongan Kepada orang lain Yang orang lain Sudah tidak bisa Memberi bantuan Kepada kita Maka Kita akan Meminta Kepada siapa Kecuali Hanya kepada Allah Karena Pertolongan Dari sesama manusia Pertolongan Dari sesama makhluk Itu terbatas Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pertolongan Kepada Hambanya Tidak Tidak Terbatas Tempat dan Waktu Ikhwati iman Rahimahumullah Ada Beberapa Amalan Beberapa Perkara Yang bisa Mengetuk Akan Turunnya Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Yang pertama Allah Akan Memberi Pertolongan Kepada Hambanya Apabila Hambanya Mengamalkan Sabar Dan Solat Sebagaimana Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina Syaitonirajim Ya Ayuhalladina Amanu Istainu Bisabri Wasolah Innalaha Maasobirin Wahai orang-orang Yang beriman Istainu Pintalah Oleh kalian Pertolongan Bisobri Dengan Jalan Sabar Wasolah Dan Solat Innalaha Maasobirin Karena Sesungguhnya Allah itu Bersama Orang-orang Yang sabar Dalam Ayat ini Dikatakan Istainu Bisobri Dengan Sabar Dan Solat Ini Artinya Pertolongan Allah Akan Datang Kepada Hambanya Apabila Seorang Hamba Sudah Melaksanakan Atau Mengamalkan Satu Kesabaran Dua Dan Solat Salah Satu Tidak Ada Maka Pertolongan Akan Terhalang Sabar Dan Solat Iwati Iman Rahimah Salah Satu Saja Diamalkan Sabar Saja Tanpa Solat Mustahil Tetap Atau Solat Saja Tapi Tidak Sabar Maka Pertolongan Allah Pun Akan Terhalang Tapi Harus Dua-duanya Ada Sabar Dan Solat Innallaha Ma'as Sabirin Sesungguhnya Allah itu Bersama Orang-orang Yang sabar Yang kedua Yang kedua Yaitu Menolong Sesama Hambaknya Atau Menolong Sesama Manusia Apabila Seseorang Bisa Atau Punya Kebiasaan Menolong Orang Lain Yang Membutuhkan Maka Orang Tersebut Bila Mana Suatu Saat Perlu Kepada Pertolongan Dari Allah Maka Tidak Akan Susah Hal Ini Digambarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Riwayat Abu Daun Rasulullah Bersabda Allahu Fi Awnil Abdi Madamal Abdu Fi Awni Allah Itu Atau Pertolongan Allah Itu Akan Ada Pada Hambanya Selama Hambanya Suka Menolong Sesamanya Maka Dengan Hadis Ini Semakin Banyak Kita Menolong Orang Lain Maka Semakin Pertolongan Dari Allah Itu Semakin Mudah Akan Kita Dapatkan Bila Suatu Saat Kita Memerlukan Pertolongan Dari Allah Sudah Sudah Tidak Lagi Orang Yang Bisa Memberi Pertolongan Kepada Kita Maka Ketika Kita Meminta Pertolongan Dari Allah Kalau Kita Suka Mendawamkan Atau Suka Mengamalkan Suka Memberi Pertolongan Kepada Sesama Manusia Sesama Kaum Muslimin Maka Allah Akan Memudahkan Pertolongan Kepada Kita Itulah Yang Kedua Yang Ketiga Pertolongan Allah Akan Mudah Turun Kepada Hambanya Yang Ketiga Apabila Seorang Hamba Itu Suka Menjaga Syariat Syariat Agama Islam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Di dalam Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Ihfadillah Jaga Oleh Kamu Allah Ihfadillah Jaga Oleh Kamu Allah Ihwati Iman Rahimah Para Ulama Ahli Syarah Hadis Mereka Mensarahi Menafsiri Bahwa Yang dimaksud Ihfadillah Jaga Allah Itu Adalah Ihfad Syariat Allah Jagalah Syariat Syariat Allah Jagalah Agama Allah Yahfad Allah Apabila Kamu Menjaga Agama Allah Melestarikan Agama Allah Maka Yahfad Allah Allah Nisaya Allah Akan Menjagamu Jadi Kalau kita Ingin Diperhatikan Lebih Oleh Allah Maka Kita Harus Memperhatikan Lagi Agama Allah Menjaga Agama 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 Yaitu Dengan Cara Kita Melestarikan Mengamalkan Agama 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 Ajaran Agama Islam Mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah Rasulullah Salah Salah Rasulullah Apa yang Allah Rasulullah Kita Laksanakan Dan Apa yang Allah Rasulullah larang Kita Tinggalkan Itu Salah Satu Termasuk Kepada Menjaga Agama Allah Terlebih Termasuk Kepada Menjaga Agama Allah Yaitu Kita Menyebarkan Ajaran Ajaran Islam Menyebarkan Mengajarkan Sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w mengajarkan kepada saudara, mengajarkan kepada tetangga, mengajarkan kepada keluarga, luasnya lagi mengajarkan kepada orang lain. Maka itu salah satu bentuk menjaga agama Allah, menjaga kelestarian syariat-syariat ajaran Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, yang kedua kalinya, ihfadillah, jaga oleh kalian Allah. Jaga oleh kamu Allah. Kata Rasul, Jagalah oleh kalian ajaran-ajaran Allah. Jagalah oleh kalian agama Allah. Miscaya, kamu akan menemuinya di hadapanmu. Bila kita suatu saat, memerlukan pertolongan Allah s.w.t, maka Allah akan menemuinya. Itulah Rasul mengatakan dengan bahasa yang sangat indah. ihfadillah tujahaka. Jaga oleh kamu Allah. Miscaya Allah akan menemuinya. Akan menemuinya. Begitulah Rasulullah s.w.t mengatakan, bahwa ada beberapa poin, yang dapat mengetuk pertolongan dari Allah, memudahkan pertolongan Allah kepada kita, yaitu dengan cara menjaga agama Allah. Kedua, dengan cara kita senantiasa memberi pertolongan kepada orang lain. Dan menurut Al-Quran, yaitu dengan cara sabar dan melaksanakan sholat. Maka itulah tiga poin yang akan memudahkan, datangnya pertolongan Allah kepada hambanya. ihwatu iman rahimahkumullah. Kalau kita perhatikan, sabar dan sholat, itu merupakan sebuah bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, memberi pertolongan kepada orang lain, membantu kepada orang lain, itu pun bentuk ibadah. Baik membantu dari segi harta, baik membantu dari segi tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk impak atau sodakoh, termasuk kepada ibadah. Dan yang ketiga, menjaga, melestarikan, ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, itu merupakan bentuk ibadah. Walhasil, maka tiga poin ini, yang dirangkum, atau yang disimpulkan, di dalam surat Al-Fatihah, yaitu di dalam bingkai, dalam bingkai, ia kana budu, wa ia kana stain. Hanya kepadamulah, aku beribadah, dan hanya kepadamulah, aku meminta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada, kepada hamba, apabila hamba itu, suka beribadah. Karena di dalam surat Al-Fatihah, ibadah dulu, baru, pertolongan ada. Ia kana budu, wa ia kana stain. Maka, tiga poin yang tadi, ini semuanya, merupakan bentuk ibadah. Kalau kita, mengamalkannya, maka dicaya, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, akan mudah, kita raih, akan mudah, kita dapatkan. Ihwati iman, rahimah kemullah, mudah-mudahan, ada guna dan manfaatnya, khususnya, bagi saya yang menyampaikan, umumnya, bagi ihwati iman, yang, mendengarkan, atau yang, menyimak, akhirnya, saya ucapkan, robbana atina, pidunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina zabanan, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh.